Seorang nenek di Desa Cilangkap, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat hilang di hutan kaki Gunung Tampomas saat tengah mencari sayuran. Tim Sar Gabungan pun menyisir area kaki hutan Gunung Tampomas untuk mencari sang nenek yang hilang. Hingga selasa petang, Tim Sar Gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri dibantu warga menyisir area hutan kaki Gunung Tampomas, kawasan Cilangkap, Buahdua, Kabupaten Sumedang, mencari seorang nenek sebatang kara bernama Walsiah yang hilang di hutan sejak Senin kemarin. Nenek Walsiah yang tinggal sebatang kara di rumahnya terakhir terlihat sedang mencari sayuran di hutan pada Senin pukul 7 pagi. Namun hingga petang, nenek Walsiah tidak kunjung kembali. Tim Basarnas yang menerima laporan warga bersama aparat gabungan BPBD, TNI, Polri dibantu warga, langsung melakukan pencarian dan penyisiran di kaki hutan Gunung Tampomas. Hingga selasa petang, nenek Walsiah masih belum ditemukan. Hilang pada jam 8 pagi berangkat ke hutan sampai jam 5 sore masih belum pulang. Jadi warga melapor ke pihak kepolisian dan mencari pada waktu itu juga semua yang ada di sekitaran dengan dibantu dengan polisian, koramil, basarnas, dan warga setempat untuk melakukan penyisiran. Sementara itu cucu nenek Walsiah bersama warga masih menunggu kabar keberadaan sang nenek yang masih dalam pencarian oleh tim SAR. Tim gabungan masih terus melakukan pencarian menyisir area tebing hutan kaki Gunung Tampomas. Warga dan keluarga berharap nenek Walsiah segera ditemukan dalam keadaan selamat. Diki Guntara, Bandung TV